Halo sahabat semua para pecinta sinetron, bida dari surgamu dimanapun anda berada. Kembali lagi bareng saya di channel kesayangan kalian yang tentunya akan memberikan sebuah kabar terbaru dan informasi terbaru mengenai alur cerita sinetron bida dari surgamu yang tayang setiap harinya di layar televisi kesayangan kalian. Nah guys momen yang sangat memilukan dan sangat membuat kita pun bersedih seakan-akan kita pun diiris-iris oleh Hinis bagaikan pantat yang telah diinis oleh Hinis yang sangat begitu tajam karena mungkin kali ini adegan yang sangat bercucuran air mata melihat kondisi Sakinah yang saat itu telah pingsan ketika Dennis dan Angel pun akan melakukan ijab kobol. Namun hal yang mengejutkan sekali ya guys pada cuplikan trailer hari ini dimana kita pun mengetahui bahwasannya disini Dennis yang sangat begitu cukup tegang melihat kondisi Sakinah saat itu. Namun disini juga kita pun melihat dengan si bebengus Namira yang tidak pernah mau apabila si Sakinah ini melakukan operasi karena disini Namira pun hanya ingin melihat kondisi Sakinah itu menghilang di dalam dunia ini. Karena satu-satunya cara untuk bisa mendapatkan seorang Dennis dimana Namira pun berantusias dengan kejahatannya yaitu untuk supaya bisa mencegah dokter Leon tersebut untuk supaya bisa mengoperasi dari Sakinah. Disini juga mungkin kejahatan-kejahatan yang di Namira akan dilakukan akan segera terbongkar ya guys. Karena sedikit demi sedikit perlahan demi perlahan rahasia ataupun kejahatan dari seorang Namira ini akan segera terbongkar oleh Andrew begitu juga dengan Dennis. Teruntuk di episode kemarin juga kita pun melihat bahwasannya si Namira yang sempat ingin mematikan kepada si Angel. Pada saat itu ketika si Namira pun berantusias ingin mengajak Angel pergi ke sebuah butik untuk mengenakan gaun pengantin. Disitulah pasca dimana nantinya si Namira pun akan terdapat sebuah kejahatan yang cukup berat dan pada akhirnya Namira pun akan jera dengan dirinya segera dipenjarakan oleh pihak polisi guys. Karena mungkin ini adalah salah satu tuntutan bagi kita, kita pun akan sangat senang sekali melihat kejahatan si Namira akhirnya mendekam dalam sebuah penjara. Lalu bagaimana ke alur ceritanya di episode mendatang guys karena nampaknya akan sangat semakin seru dan semakin menarik lagi untuk kita lihat. Namun sebelum lanjut juga ke pembahasan dan ke alur videonya, bagi kalian yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini, alangkah baiknya bantu channel ini dengan cara tekan tombol like, komen, dan subscribe. Dan hidupkan juga tombol lonceng notifikasinya agar kalian tak ketinggalan info-info menarik dan terupdate seputar sinetron Bida Dari Surgamu. Dan namun sebelumnya juga mari kita mendoakan kepada seluruh kru dan pemain agar sehat selalu, serta doakan Bida Dari Surgamu kedepannya semakin menarik lagi agar supaya bisa bersaing di rating yang paling teratas. Di episode sebelumnya, kita pun mengetahui di sini Dennis yang masih berusaha membujuk Sakinah untuk memikirkan keputusannya tersebut yang berkeinginan untuk menikahkan dirinya bersama seorang Angel adalah kawan lama. Disebabkan satu-satunya wanita yang dicintai Dennis itu tak lain adalah seorang Sakinah. Meskipun begitu ya guys, Sakinah tetap kekeh untuk menikahkan Dennis bersama dengan Angel. Dan tibalah saat pernikahan mereka digelar di mana Dennis akan segera mengucapkan ijab kobul atas Angel. Di satu sisi kita pun melihat si bebengus ular Namira yang berusaha untuk kabur dari jeratan tali yang telah dilakukan oleh Andrew, suami dari Namira sendiri. Di dalam gudang Namira pun tidak berhenti-hentinya berteriak dan begitu ingin membunuh Andrew secepat mungkin. Kita pun mengetahui juga bahwasannya si Namira di sini sebabnya ingin mendapatkan seorang Dennis. Dia pun melakukan berbagai macam cara dan menghalalkan berbagai macam cara. Teruntuk kali ini ketikapun kita mengetahui dalam cuplikan trailer hari ini. Di mana si Namira ini sempat membekuk ataupun menyekap dokter Leon. Di mana dokter Leon ini adalah salah satu dokter yang bisa menangani penyakit Sakinah yaitu Tom Morganas. Di mana penyakit tersebut akan segera diangkat dan kemungkinan besar apabila Sakinah pun di sini bisa bertahan hidup. Tentu Sakinah pun akan hidup kembali berdamai dengan Dennis begitu juga dengan Angel. Namun tak kalah kita pun mengetahui bahwasannya apabila di sini Sakinah tidak kuat menahan operasi tersebut. Tentunya besok pun Sakinah akan secepat mungkin hengkang dari sinetron beda dari surgamu. Dan kemungkinan besar pemain dari sinetron beda dari surgamu yang sekali ini berperan sebagai Sakinah akan segera meninggal dunia. Dikarenakan mungkin kali ini Sakinah pun akan membintangi sebuah sinetron terbarunya dalam sinetron SCTP yang kali ini akan segera digelar Satu Cinta Dua Hati. Nah guys kita pun mungkin akan sangat bersedih sekali namun kali ini pemeran utamanya pun akan segera diganti oleh Angel alias Sifahaju. Di mana kali ini Angel pun akan menikah dengan seorang Dennis yaitu suami dari Sakinah. Teruntuk kalian para penggemar dan para pecinta sinetron beda dari surgamu. Bagaimana menurut pendapat kalian setuju ataukah tidak? Apabila Dennis disini menikah dengan Angel ya guys silahkan tulis di kolom komentar. Nah guys kita lanjut lagi sosok Fadil bersama dengan ibu putri saat itu berada di sebuah rumah sakit ketika melihat dan mengetahui langsung hasil. Tes DNA tersebut menunjukkan jika Pak Haidar itu adalah bapak kandung dari seorang Sakinah. Fadil dan ibu putri pun semakin menyangka jika selama ini Faidar memang mengurus Sakinah yang motabendnya adalah putri kandung sendiri. Fadil juga ingin putri karena mereka akan menggunakan hal tersebut untuk merebut Sakinah dari seorang Dennis ya guys. Namun hal yang sangat mengejutkan sekali ketika Fadil pun disini mengetahui kalau Sakinah disini telah mengidap penyakir yang sangat begitu mematikan. Sehingga membuat kepala Fadil pun disitu hampir saja terjentur ke dalam sebuah meja resepsionis. Dan pada akhirnya Fadil pun terkejut sekali mendengar perihal bahwasannya Sakinah telah mengidap penyakit yang sangat amat begitu mematikan. Fadil akan memberitahu hasil tes DNA tersebut kepada Pak Haidar sekaligus ingin jadikan alat untuk mengancam Pak Haidar agar bisa menyatukan Sakinah dengan Fadil. Namun belum sempat Fadil melancarkan aksinya justru Fadil lebih terdahulu mengambil Fadil tentang kesehatan Sakinah saat ini ya guys. Dan kita pun semua selalu mendoa agar supaya penyakit Sakinah bisa disembuhkan kembali ya guys. Teruntuk Dennis dan Sakinah bisa hidup kembali dan mereka pun akan segera mendapatkan momongan. Kita pun sudah semakin jerah melihat kelakuan dari si babengus Namira yang tidak pernah usai untuk melakukan aksi dan kejahatannya tersebut. Semoga aja kali ini Namira bisa mendapatkan jerah atas perbuatannya ya guys. Kita tunggu saja kelanjutan ceritanya nanti malam. Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton video ini. Dan bagi kalian yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini silahkan subscribe karena subscribe itu gratis. Terima kasih telah menonton video ini. Terima kasih telah menonton video ini.